Temanku kan dari Indonesia itu KB IUD, terus sampai sini itu kan kerjanya berlat mis, ngangkat-ngangkat majikanya itu, kakinya kan gak bisa jalan. Terus sekarang tiap hari itu ngeloh soket gitu loh mis, umpama dilepas di sini gitu ada rekomendasi dokter Hongkong yang bisa bahasa Indonesia gitu gak mis, minta tolong. Maksudnya gimana gak paham saya? Iya dari Indonesia kan KB, KB IUD itu loh mis. Apa kuih, gak ngerti mis ini soalnya mis ini tuh gak pernah KB. Oh, KB yang T, kayak yang dulu sepira, dulu sepira kan bentuk S dimasukkan gitu, terus sekarang kan bentuk T gitu mis. Terus? Terus kecapean, aku dulu juga pernah. Pernah, tapi sebelum aku berangkat ke sini kan udah aku lepas lah, temanku itu belum dilepas gitu loh. Terus sampai sini tiap hari itu sakit, pinggang sama perutnya itu sakit gitu. Iya, terus? Maunya dilepas di sini kan, habis kontraknya kan masih tahun depan. Jadi kak, minta tolong apa ada dokter yang gimana bisa ngelepas KB itu loh mis. Waduh, ini aku kok gak roh ya lep melepas KB gitu loh. Nah gini aja wes, aku tak ngerti-ngerti di wong-wong. Soalnya kan mis ini kan gak paham ya. Terutama KB-KB itu, biasa bentar. Aku tak lepoknya di TikTok. Sebentar ya. Iya, iya, iya. Soalnya mis ini gak roh, aku gulauan di komen di TikTok ya. Soalnya kayak noviti dulu ya. Iya, 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 mis. Soalnya mis ini, aku rakater atau KB dok? Jadi aku kira ngerti. Mis ini tuh belum pernah KB. Jadi orang paham. Iya, itu kan teman sepampung, terus juga satu PT. Aku sudah bilangin dilepas dulu sebelum berangkat ke sini. Tapi dia gak mau lepas. Terus akunya kan udah aku lepas, jadi gak apa-apa. Dia di sini kerjaannya beriak gitu loh mis. Oke, teman-teman saya mau nanya nih, adek mana kalian ada tempat ngelepas 0 KB. KB apa sayang? Ayudi, mis. Ayudi. Ayudi. Teman-teman yang punya tempat klinik yang tahu melepas KB Ayudi atau KB Spiral ya? Yang sekarang Spiral kan gak ada, mis. Oh, Spiral gak ada sekarang. Yaudah, soalnya mis ini belum pernah KB. Jadi mis ini orang ngerti tentang KB-KB. Seumur-umur orang tahu KB. Jadi buat teman-teman nih yang tahu informasinya, saya share di media sosial. Nanti Mbak E kamu cek sendiri ya, Mbak E, komen-komennya ya. Kalau ada yang tahu ya. Iya, ya, mis. Oke, siap. Terima kasih ya, mis. Oke, karena saya pribadi gak pernah KB, saya tidak tahu suntik KB itu seperti apa, minum KB itu seperti apa. Buat teman-teman nih yang punya pengalaman punya KB bisa dilepas, posisi ada di Hongkong. Tolong info-infokannya ya, info-infokannya, infonya ya. Jadi buat teman-teman nih saya mohon bantuan untuk kemungkinan besar kalian sudah tahu nih di mana-mana tempatnya KB-KB, ngelepasin KB atau suntik KB atau apapun tentang KB. Intinya adalah tentang per-KB-KB-an. Jadi kalau saya ditanyain, saya jujur saya gak tahu. Karena saya belum pernah memakai KB ataupun melepaskan KB, ngombek KB. Ya, buat teman-teman yang ada di rantau, sebaiknya kalau kalian mau ke luar negeri gak usah KB-an ya. Kan gak ditompai sop-sop-sop itu, kan otomatis sudah perlu KB itu. Iya, Pak. Jadi serasa KB-KB-an, kalau sudah proses, medikalnya sudah fit, lebih baik KB-nya dilepas ya daripada kayak mbaknya ini. Pekerjaannya berat, gotong-gotong, akhirnya linu-linu, nyeri-nyeri, pingin lepas KB tapi gak tahu di mana tempatnya. Terima kasih telah menonton!